PENANGANAN NARKOBA Pendampingan dari keluarga, kesejahteraan keluarga harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, di dalam visi dan misi kami, ini menjadi sentral dari penanganan terhadap berbagai masalah sosial di masyarakat. Jadi perbaikan kesejahteraan keluarga, perbaikan pembinaan iman karakter anak-anak di dalam keluarga. Yang kedua, kita tidak mungkin bergerak sendiri. Berbagai stakeholders dalam pemerintahan harus kita libatkan. Toko agama, toko adat harus kita libatkan. Apabila kami terpilih, kami akan mengkoordinasikan seluruh stakeholders ini untuk penanganan narkoba ini. Bagi yang belum, kita akan mencegah supaya jangan sampai jatuh ke dalam sana dengan penguatan di dalam keluarga. Bagi yang sudah, kita akan rehabilitasi bekerja sama dengan berbagai instansi yang sudah ada untuk penanganan anak-anak kita atau kaum muda dan berbagai pihak yang terjerat dalam kasus narkoba ini. Kita tentu tidak bisa berdiri sendiri. Hal yang perlu diberi perhatian adalah bangun komunikasi koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam rangka pencegahan narkoba dan seterusnya. Terima kasih banyak.